Pengerbekan pabrik miras impor palsu dilakukan aparat kepolisian bersenjata lengkap dari Satuan Brima Polda D.I.E. di wilayah Mandungan, Seyegan, Sleman, Yogyakarta. Pengerbekan dilakukan karena pabrik rumah tersebut diduga telah memproduksi minuman keras ilegal. Namun saat pengerbekan pemilik pabrik berhasil melarikan diri. Pengerbekan dilakukan setelah mendapat laporan masyarakat terkait adanya pembuatan miras ilegal di tempat tersebut. Petugas menyita ratusan botol miras impor palsu siap jual. Polisi juga mengamankan sejumlah sepeda motor dan seorang penjaga gudang.